Kepala Korlantas Polri Irjen Paul Istiono memastikan bahwa operasi Ketupat 2021 merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan aspek keamanan saat diberlakukan peniadaan mudik. Hal itu dikatakan Istiono setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Cerebon, Jawa Barat pada Rabu. Ia menyatakan petugas di lapangan akan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menghalau pemudik sehingga tidak terjadi gesekan. Namun, jika warga yang melewati pos penyekatan dapat menunjukkan dokumen persyaratan seperti halnya surat perjalanan dinas, diperbolehkan untuk melintas. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa jajarannya dan tim gabungan siap menghalau pemudik saat diberlakukan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Sinergitas dan reksibilitas di lapangan menjadi harapan yang harus kita kelola sama-sama. Harapan dan inginan masyarakat di lapangan harus kita kelola untuk supaya mudik ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Operasi Keturban 2021 adalah operasi kemanusiaan yang lebih memiliki tindakan persuasif dan kuadis. Keturban 2021 adalah satu titik di mana pergerakan yang paling banyak yang terjadi dari barat ke timur dan disinilah Kakor Lantas, Dirlantas, TNI, Kapolres, Disup melakukan suatu penegakan hukum untuk melakukan apakah itu putar balik, apakah itu mempersilahkan bila mereka memenuhi syarat.